hai bro kali ini saya akan memberikan cara setting reel agar lemparan kita itu saat memancing itu jauh apalagi saat casting pastikan kondisi reel kalian dalam keadaan baik dan tidak ada rusak guys yang pertama kali kita harus memperhatikan senar yang harus kita gunakan itu gunakan senar yang halus tapi kuat guys oke bro disini kita bisa lihat di spool reel kita itu kelihatan senarnya tergulung kurang rapi atau itu tidak penuh itu yang menyebabkan lemparan kita tidak jauh dan juga itu di bagian depan spool itu perhatikan jangan sampai ada yang lecet dan itu yang akan menghambat putaran senar kita di seputaran spool tersebut guys maka untuk itu perlu kita setting ngeril ini guys nah pertama kali kita lepaskan dulu senarnya kita pindahkan dulu saya menggunakan botol minuman saja guys untuk sementara untuk memindahkan realnya nah guys kita lepaskan spool reel kita putar ini agar mempermudah kita untuk menyetting realnya kita buka senarnya dari spool tersebut nah guys disini bisa kita lihat penyebab dari senar kita gulungannya itu tidak rata dan tidak penuh itu guys karena pertama itu karena senarnya itu memang sedikit dan kurang panjang kita juga perlu mengecek bagian ini guys agar senar kita itu tidak menumpuk gulungannya nah jika dia mau menumpuk di depan kita tambahkan saja cincinnya nah disini kita menggunakan isolasi gunakan isolasi PLN guys untuk isolasi kabel ini isolasi lebih tebal dan lebih kuat lemnya nah disini kita putar di bagian dalam kita lilitkan isolasinya di bagian dalam kita lilit sampai eh agak tebal biar senarnya bisa kita penuh di sepul 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 sepulnya guys selamat menikmati selamat menikmati cukup guys kita potong kita rapikan terlebih dahulu agar benang tidak menumpuk nanti pas kita gulung oke ini sudah selesai kita pasang kembali di ril pancingnya spoolnya kita masukkan ke ril kembali selamat menikmati masukkan dulu ke pada cincin coran agar untuk mempermudah menggulungnya agar di dalam spool itu senarnya itu padat dan tidak kendor dan tidak kendor terlebih kita mulai menggulung selamat menikmati 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 keluar dengan mudah Oke ball sampai disini dulu cara setting real pancing agar lemparan kita saat memancing bisa jauh kita coba di spotnya bro nah itu lemparan saya bisa melampar dengan jarak sekitar 30 meter kalau settingan real kita sudah pas kita bisa dengan mudah untuk melempar lagi di saat casting itu kita perlu eh tidak perlu mengeluarkan speed atau tenaga power yang cukup besar cukup dengan setting real pancing kita Oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati